assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel mas din media pada video kali ini saya akan membahas masih tentang kanva.com salah satu penyedia layanan desain grafis online yang memiliki beberapa fitur yang luar biasa bagus terutama kali ini saya sedang menggunakan akun kanva for education yang baru saja saya dapatkan dengan memanfaatkan akun pembelajaran seperti ini yang menggunakan domain at guru.smk.belajar.id sehingga saya mendapatkan fitur kanva for education yang premium namun semuanya bisa didapatkan secara gratis ya bagi bapak ibu yang belum mengetahui cara untuk mengajukan kanva for education bisa menyimak video saya yang sebelumnya ya saya munculkan di notifikasi bagian atas video ini ya eh kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya berbagi desain jadi membagikan desain yang sudah kita buat kepada akun kanva for education ini sudah sejak lama menggunakan akun kanva yang versi pribadi yang gratis jadi di sana banyak sekali desain yang sudah pernah saya buat nah pada akun ini akun kanva for education ini kebetulan saya baru membuat tiga desain ya di sini baru tiga desain ya rencananya saya akan mengkopi isilahnya seperti itu mengkopi desain yang sudah pernah saya buat pada akun kanva saya yang sebelumnya ya saya kali ini akan menggunakan dua web browser ya yang pertama ini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka akun kanva yang yang for education yang at guru.smk.belajar.id kemudian saya juga akan membuka akun kanva yang lain dengan menggunakan web browser Firefox ya ya kali ini saya menggunakan handphone ya kebetulan saya menggunakan perangkat handphone bagi bapak ibu yang menggunakan laptop kurang lebih sama tampilannya seperti ini ya jadi ini adalah akun kanva saya yang sebelumnya yang versi gratis atau yang pribadi ini bisa dilihat ya saya menggunakan akun yang seperti ini ya yang menggunakan email gmail.com oke nah disini disini saya sudah mempunyai beberapa desain yang sudah pernah saya buat ya karena memang saya adalah pengguna kanva sudah sejak lama ya jadi disini saya sudah memanfaatkan kanva ini untuk berbagai keperluan ya baik itu flyer kemudian thumbnail YouTube kemudian juga ada poster kemudian ada video profile ya ya banyak sekali yang lain ya ya memang lebih banyaknya adalah sebagai thumbnail YouTube saya ya dan disini memang sudah tercukupi apa yang saya butuhkan dan saya cukup puas ya oke kali ini saya akan mencoba untuk membagikan desain ini ya desain flyer ya atau artisan flyer saya agak flyer yang isinya adalah tentang penilaian akhir semester ganjil SMK Negeri 1 duduk sampean nah saya rencanakan desain ini nanti akan terkopi ke akun kanva saya yang for education jadi bagaimana caranya saya tanpa melakukan editing dari awal lagi akan tetapi saya sudah bisa mempunyai desain yang ini Oke caranya cukup mudah ya seperti ini kita buka desain yang akan kita bagikan kemudian kita klik titik tiga yang ada di atas nah nanti akan muncul keterangan seperti ini ya bisa kita lihat ada beberapa pilihan menu nah untuk melakukan proses sharing atau membagikan kita bisa pilih ini bagikan ini bisa kita klik bagikan nah disini ada juga banyak pilihan cara yang pertama bisa kita tuliskan alamat email penerima template kita bisa kita tuliskan emailnya disini atau bisa juga dengan cara membagikan link atau tautan kepada orang tersebut nah untuk membagikan link ini ada tiga pilihan jenis ya jenis tautan yang pertama tautan edit ya yang kedua tautan sebagai template dan yang ketiga tautan untuk hanya melihat ya untuk yang edit ini artinya orang tersebut akan menjadi editor pada desain kita ya jadi desain ini tetap menjadi milik kita tetapi kita hanya menambahkan orang lain sebagai editor sedangkan untuk yang sebagai template maka kita akan menyerahkan desain ini kepada orang tersebut jadi orang tersebut akan mempunyai copy ya atau duplikasi dari desain yang kita buat ini ya jadi itu yang pilihan yang kedua sebagai template orang tersebut akan mempunyai duplikasi dari desain kita sedangkan yang terakhir yaitu tautan lihat maka orang tersebut hanya bisa melihat desain yang sedang kita buat Oke kali ini saya akan memilih yang kedua yaitu bagikan tautan sebagai template saya pilih harapannya nanti desain saya ini akan terkopi begitu ya ke akun kanva for education saya yang baru Oke jika sudah dipilih maka selanjutnya tinggal klik salin tautan nah seperti ini artinya link sudah kita copy selanjutnya kita beralih ke Chrome ya ke Google Chrome kita butuh membuka tab baru pastikan Bapak Ibu sudah login menggunakan akun kanva yang lain ya kebetulan kali ini saya menggunakan akun kanva yang yang for education ini ya saya akan menambahkan tab baru dulu ya untuk melakukan proses pes ya atau paste begitu saya klik kemudian saya jalankan ya hasilnya seperti ini ya muncul tampilan seperti ini ya artinya link tadi akan memberikan sebuah template kepada kita yaitu yang menerima link tadi bisa kita lihat tertulis template yang dibuat oleh Didi Roshadi dibagikan dengan tanda mulai mendesain sekarang ya untuk bisa melakukan duplikasi desain ini caranya cukup mudah dengan menekan tombol gunakan template kita klik ya kita tunggu ya seperti ini ini artinya kita sudah mempunyai desain baru hasil duplikasi dari template tadi yang kita copy dari akun kanva yang lain Oke untuk membuktikan apakah desain ini sudah sudah menjadi desain kita kita bisa kembali lagi ke home ya bisa kita lihat dari menu desain ini bertambah satu desain yang merupakan hasil duplikasi dari desain pada akun kanva yang lain tadi Oke jadi seperti itu cara melakukan sharing atau membagikan desain dari satu akun kanva ke akun kanva yang lain Oke mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu yang pertama kali berkunjung ke channel ini dipersilakan untuk lakukan subscribe nyalakan loncengnya untuk menerima update terbaru dari sin media klik like kemudian share jika informasi ini bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati